Ibu tidak sekolah. Apa ibu itu? Enggak, sekolahnya cuma plus 2 SD. Amak-mak tidak boleh, tidak perlu sekolah. Suruh ngomong-ngomong adik saja. Terus niatan pindah ke Jakarta itu apa? Mak, mak dulu anaknya banyak, 12. Ada yang sasa 2. Luar biasa, Mak Nah. Ternyata dari dulu sudah terlihat kalau Mak Nah itu rela berkorban demi anak dan adik-adiknya. Rumah Mak sudah dekat, Mak, di sini? Sudah, sudah dekat. Mak kalau ngambil dagangan di sini. Oh, di sini? Iya, di Mbak Enci. Mana ada? Siapa namanya? Mbak Enci. Mbak Enci. Ini ada Mas Iki. Halo, Ibu Enci. Mak biasa ngambil di sini? Iya, Ibu Enci. Udah lama kenal mainnya? Dari kecil. Dari kecil, iya. Tetanggaan. Tapi lihat sosok mana itu kayak gimana orangnya? Oh, rajin deh buat biaya anak sekolah. Buat ini kan dia bakal jajan anak-anak. Pernah nggak sehari gitu, nggak ada tiba-tiba? Nggak ada terus. Kalau nggak ke sini, kalau lagi dia, waduh orang hajatan, di Cipirin. Ntar, pernah dia kisah. Tapi Ibu pernah nggak nawarin yang lain gitu, selain jualan teh atau emang jualan es teh ini? Dagang es teh doa. Dagang es teh aja. Terus, Ici. Makasih. Iya, Mas Iki. Boleh Iki masuk, Ma? Boleh. Jadi ini rumahnya. Ini rumahnya, Mas Iki. Mana saya mau masuk, lihat kondisinya seperti apa, dan mau ngobrol-ngobrol lagi tentang keluarga mana itu seperti apa. Ketika Iki sampai di rumah Makna, Iki sangat kagum melihat kondisi rumahnya, yang alhamdulillah ternyata layak untuk di tempat tinggalin. Apalagi sehari-hari hanya berjualan es teh manis. Udah berapa lama tinggal di sini? Dari emak umur 20 tahun. Emak umur 20 tahun di sini? Iya, sampai punya anak tujuh. Iya. Semua tinggal di sini? Iya. Udah pada keluarga tiga, tinggal empat. Tapi sering ke sini ya? Sering. Satu bulan sekali. Makan jualan es. Iya. Kenapa enggak ada niatan emak, diem di rumah? Apa di rumah? Senang ketawa sama anak-anak. Kalau di rumah lihat TV mulu, sumpah. Mungkin ini salah satu alasan, emak enak tetap semangat untuk berjualan. Katanya emak enak senang kalau melihat tawa canda anak-anak yang beli dagangnya emak enak. Nah emak, terus ini rumah itu siapa yang ngebangun? Anak emak sendiri, Aris, yang ngebangun. Ngebangun benar-benar ngebangun rumahnya? Iya, iya. Dibangun sendiri, dia tukang. Oh, bisa tukang-tukang. Iya, iya. Kalau ada duit sedikit, dibangun. Ada duit sedikit, dibangun. Iya, dikumpulin. Dan ketika Iki lagi asing ngobrol dengan Mana, tiba-tiba datanglah salah satu anaknya Mana, dan Iki pun langsung berkenalan dengan beliau. Ini, salim. Salim, sama mas Iki. Sini duduk. Duduk, duduk. Duduk, Wati. Namanya Wati? Herawati. Oh, namanya Herawati. Umurnya berapa sekarang? 30. Umur 30. 38. Suka bantu-bantu emang nggak di sini? Nggak. Diam di rumah aja ya? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Jadi emak aja kalau nih. Sayang nggak sama emak? Sayang. Sayang? Emanya luar biasa tuh jualan es ya. Saat pertama kali Iki melihat Mbak Wati, Iki sempat kaget dan melihat kondisinya yang memiliki kekurangan. Tapi ketika Iki aja ngobrol, beliau langsung sama sangat merespon cukup baik. Tapi emak berat nggak sih ngurus Kak Wati dengan kondisi seperti ini? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Emak udah biasa ngurus adik banyak. Iki sempat berpikir, pasti sulit bagi Mak Enah untuk merawat Mbak Wati. Tapi ketika Iki ngobrol dengan Mak Enah, Iki melihat begitu tidak ada beban bagi Mak Enah, karena Mak Enah menjalannya dengan tulus, ikhlas, dan sabar. Bagaimana kasih sayang seorang ibu merawat anaknya. Mak biasanya di sini ada kegiatan lagi? Nggak ada. Kalau gitu mak anter Iki ke agen buat di sembako, kamu boleh? Mau nggak? Boleh. Nanti mau di sini atau di sini aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Nggak mau ikut? Nggak. Kenapa? Iya, men. Iya, yaudah ya. Pergi, ayo teman ya. Ini mending simpan di sini aja ya? Iya, iya. Di sini aja ya? Iya, iya. Nah sekarang kita mau ke tempat gerosiran, karena emak mau saya suruh belanja, apa aja ya Mak ya, nanti di sana. Iya. Ini tempatnya ini. Tadi saya sebelum ke sekolah, saya udah ngeliat, jadi kayak sekarang emak mau apa, bilang aja abang ya. Beras 3 liter. Beras 3 liter katanya. Jadi sengaja Iki biar emak belanja, apapun yang emak mau, sekalian nanti mau pamit. Senggaknya membantu juga buat emak. Terus, oh itu, apa itu kopi? Mie, ya mie 10. Ini udah ya bang ya? Ini emak, nih. Biar. Ini biar aku pegangin aja. Nah itu emak yang bawa ya? Iya. Ini udah, emak gak ya? Iya. Makasih. Sekarang. Makasih, Mak. Makasih. Yuk, sekarang kita mau langsung ke rumah Mak. Alhamdulillah, sampai. Ya, Mak ya? Iya. Mak, Iki mau sekalian pamit. Iya. Juga, semoga ini pemberian dari Iki, semuanya bermanfaat buat Mak. Amin. Banyak pelajaran yang bisa Iki ambil, karena di umurnya yang sudah tua seperti ini, emak Enah masih semangat untuk bekerja keras, pantang menyerah, dan tidak mau menyusahkan orang lain. Mak, sama sekalian Iki masih ada satu nih. Jadi nanti Mama jualan pakai ini, nggak usah pakai panci. Jadi, dinginnya bisa lama. Oh, iya. Iya. Nih, Iki simpan dulu di sini ya. Iya, iya. Iya, iya. Iki mau izin pamit atau Mak, ya? Iya. Sampai jumpa.